Kemudian ini di checklist, use add pane, lalu kita klik add pane nya, disininya widen nya, kita ketik 400, disininya juga 400, lalu kita klik ok, jangan lupa ini center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah ukuran foto, format foto, misalnya foto kayak gini ya. Ini ada foto macam-macam ukuran, ya panjang pendeknya tidak beraturan, banyak sekali. Mau kita ubah menjadi foto dalam bentuk square atau kotak. Nah contohnya kayak gini, ini sangat bagus. Untuk ilustrasi produk, gambar ilustrasi di artikel. Jadi ukurannya panjang dan lebaran sama. Caranya adalah kita harus menginstall yang namanya Irvan View. Jadi kita nanti di google, ketik saja ini irvanview.com. Nanti muncul seperti ini. Nanti diunduhnya yang ini ya, diunduhnya kayak gini, diunduh. Terus nanti kita install. Unduhannya itu nanti seperti ini. Ini ipu 467 untuk window 64. Setelah diinstall nanti muncul seperti ini. Kita buka Irvan View-nya. Kemudian dia bertanya foto mana yang akan kita ubah formatnya. Tadi saya taruhnya di desktop. Untuk mengubah foto, landscape, foto yang panjang dan pendeknya tidak beraturan. Kita bisa menggunakan aplikasi Irvan View. Kita buka Irvan View. Terus foto ini ada di desktop. Ini desktop ya. Kita buka desktop-nya. Lalu kita buka di sini folder-nya. Nah ini yang mau kita ini kan. Double-klik. Salah satu saja di double-klik. Untuk memancing folder. Kita klik file. Kemudian badge conversion. Nah kayak gini. Jangan lupa ini pilihnya yang ketiga. Pilihan yang ketiga. Ininya formatnya nanti adalah jpeg. JPG ya. TPNG juga boleh. Kemudian ini di checklist. Use add pen. Lalu kita klik add pen-nya. Di sini-nya widened-nya kita ketik 400. Di sini-nya juga 400. Lalu kita klik OK. Jangan lupa ini center. Karena supaya nanti ukurannya panjang dan lebarnya sama. Jadi gambarnya yang diambil hanya gambar di tengah. Lalu kita klik OK. Nah foto-foto ini belum kita drag. Kita ctrl A. Drag ke bawah. Kayak gini. Ini jangan lupa hasil compress-nya. Comperter-nya ada di C. Folder temp. Kalau sudah kita klik start badge. Sedang dikerjakan. Kita klik exit. Kita lihat hasilnya. Adanya di C. Folder. Folder temp. Nah ini dia. Nah inilah hasil konversi foto-foto berukuran landscape berubah menjadi foto-foto square. Panjang dan lebarnya sama. Ini sangat bagus untuk ilustrasi produk atau ilustrasi artikel di WSP. Nah seperti itu. Selamat mencoba. Hasil konversi kita yang tadi itu. yang ini ya. Yang ini ya. Yang tem ini. Yang tem ini. Yang tem ini bagaimana caranya supaya dia berubah. Namanya berubah namanya menjadi file panjang gitu. Caranya kita pilih semuanya. Lalu kita klik kanan. Kemudian kita rename. Kasih nama misalnya catering c-c-c-c-c-c-c-c. Nah sekarang semua file-nya sudah berubah namanya dengan nama yang sama. Tapi ada nomor urutnya tuh. Satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Ya. Silahkan dicoba. Tuh namanya sama seperti itu. Satu berurut terus sampai seribu pun bisa ya. Seribu foto, dua ribu foto itu dengan tadi dengan Irfan. Irfan Piu ya. Kemudian hasilnya nanti kita rename. Kita block. Klik kanan. Rename. Ketik nama. Enter. Nanti dia akan berubah seperti ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara mengubah ukuran foto, format foto. Misalnya foto kayak gini ya. Ini ada foto macam-macam ukuran. Ya panjang pendeknya tidak beraturan, banyak sekali. Mau kita ubah menjadi foto dalam bentuk square atau kotak. Nah contohnya kayak gini. Ini sangat bagus untuk ilustrasi produk. Gambar ilustrasi di artikel. Jadi ukurannya panjang dan lebaran sama. Caranya adalah kita harus menginstall yang namanya Irfan Piu. Jadi kita nanti di google. Ketik saja ini irfanpiu.com nanti muncul seperti ini. Nanti diunduhnya yang ini ya. Diunduhnya kayak gini. Diunduh. Terus nanti kita install. Unduhannya itu nanti seperti ini. IPU 467 Untuk window 64. Setelah diinstall nanti muncul seperti ini. Kita buka Irfan Piu-nya. Kemudian dia bertanya foto mana yang akan kita ubah formatnya. tadi saya taruhnya di desktop. Untuk mengubah foto landscape foto yang panjang dan pendeknya tidak beraturan kita bisa menggunakan aplikasi Irfan Piu. Kita buka Irfan Piu terus foto ini ada di desktop ini desktop ya. Kita buka desktopnya. Lalu kita buka di sini foldernya. Nah ini yang mau kita ini kan. Double click salah satu saja di double click untuk memancing folder. Kita klik file kemudian badge conversion seperti ini. Jangan lupa ini pilihnya yang ketiga. Pilihan yang ketiga. Ininya formatnya nanti adalah jpg jpg ya. Kpng juga boleh. Kemudian ini di checklist use adband. Lalu kita klik adband-nya di sini di sini widet-nya kita ketik 400. Di sini juga 400. Lalu kita klik ok. Jangan lupa ini center. Karena supaya nanti ukurannya panjang dan lebarnya sama. Jadi gambarnya yang diambil hanya gambar di tengah. Lalu kita klik ok. Nah foto-foto ini belum kita drag. Kita ctrl-a drag ke bawah. Kayak gini. Ini jangan lupa hasil compress-nya converter-nya ada di C folder theme. Kalau sudah kita klik start batch. Sedang dikerjakan. Kita klik exit. kita lihat hasilnya adanya di save folder folder theme. Nah ini dia. Nah inilah hasil konversi foto-foto berukuran landscape berubah menjadi foto-foto square. Panjang dan lebarnya sama. Ini sangat bagus untuk ilustrasi produk atau ilustrasi artikel di WSP. Nah seperti itu. Selamat mencoba. Hasil konversi kita yang tadi itu yang ini ya yang theme ini bagaimana caranya supaya dia berubah namanya namanya berubah namanya menjadi file panjang begitu. Caranya kita pilih semuanya lalu kita klik kanan kemudian kita rename kasih nama misalnya catering catering cece cece cepok paling enak enter jangan lupa di enter nah sekarang semua file-nya sudah berubah namanya dengan nama yang sama tapi ada nomor urutnya tuh 1 2 3 4 dan seterusnya ya silahkan dicoba namanya sama seperti itu berurut terus sampai seribu pun bisa seribu foto dua ribu foto itu dengan tadi dengan Irvan depan piu kemudian hasilnya nanti kita rename kita block klik kanan rename ketik nama enter nanti dia akan berubah seperti ini selamat mencoba